Selain menutup layanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan, petugas lapas kelas 2B Tanjung juga memberikan program pembinaan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas para WPP. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona ke area dalam lapas. Program pembinaan yang diberikan berupa senam dan latihan PBB di bawah sinar matahari yang dilaksanakan setiap hari sekitar jam 8 pagi. Pelaksanaan senam dan latihan PBB dilakukan selama 15 menit sesuai dengan acuan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih ya kami tetap melaksanakan. Itu kami sudah ada pembinaan ya dari program dari pembinaan khususnya pada pagi hari. Kami melaksanakan senam pagi dan juga melatih dengan PBB. Nah selama ini kami juga kepada petugas kami khususnya kepada Keswat, nah itulah salah satu pegawai yang untuk melatih. Ya untuk tadi yang sudah kita lakukan pada pagi hari, ya selama yang juga memang biasanya kami sampai setengah jam. Tapi karena ini ada acuan juga untuk COVID-19, ya kami melaksanakan sesuai dengan acuan dari COVID-19, artinya kami tetap melaksanakan 15 menit ya. Muhammad Yahya mengatakan lapas kelas 2B Tanjung juga akan menyediakan vitamin bagi para WBP. Vitamin masih dalam tahap penganggaran. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian ulang anggaran akibat pandemi COVID-19. Afisyah Rin, TV Tabalong, melaporkan.